Kemudian setelah itu, dia rukuk dan mengangkat tangannya sejajar dengan pundaknya atau sejajar dengan telinganya. Dia menjadikan kepalanya sejajar dengan pundaknya. Tidak boleh tidak, dia harus sejajarkan kepalanya dengan belakangnya. Kesalahan-kesalahan sekarang. Dia mengangkat kepalanya. Atau dia menundukannya. Jadi tangannya diluruskan, ini tidak direnggangkan. Kemudian dia mengenggam kedua lututnya. Dia mengenggam kedua petisnya. Atau menempelkannya di dalam. Atau dia merenggangkan tangannya seperti yang kita lihat sekarang. Ini semua kesalahan-kesalahan. Melihat ke tempat sujud. Dia melihat tempat sujudnya, kemudian dia mengucapkan, Subhana Rabbil Azim, satu kali, itu wajib. Dan disunahkan baginya untuk menambah. Bima warad عن النبي عليه الصلاة والسلام. Sesuai dengan yang terdapat dalam sunnah Rasulullah s.a.w. Subhana Rabbi Al-Azim, المرة الثانية. Subhana Rabbi Al-Azim yang kedua. Atau, Subuhun Qudus, Rabbul Malakta, والروح. Atau, Subhanaka Allahumma Rabbana, wabihamdika, Allahumma agfirli. Atau, Subhanaka Allahumma, wabihamdika, Allahumma agfirli. Tapi, kalau tidak berkata dalam ruku'ah, Subhana Rabbi Al-Azim. Kalau tidak berkata. Kalau tidak berkata. Kalau berkata, Subuhun Qudus, Rabbul Malakta, والروح. Tidak berkata, Karena terkata wajib. Tidak berkata, Subhana Rabbi Al-Azim. Tetapi, ketika dalam ruku, dia tidak mengucapkan, Subhana Rabbi Al-Azim. Misalnya, dia cuma mengucapkan, Subuhun Qudus, Rabbul Malakta, والروح. Ini suratnya, tidak sah. Itu, wajib baginya untuk, Mendatangkan perkataan, Subhana Rabbi Al-Azim. Walaupun satu kali. Kemudian, antara, bangun dari ruku, dan sebelum tegak, dia mengucapkan, Samiya Allahul Iman Hamidah, sambil bangun dari ruku. Karena perkataan, Samiya Allahul Iman Hamidah ini, kedudukannya apa? Yaitu, takbir untuk berpindah. Ya Allah, Ya Allahul Iman Hamidah, jika kita berpindah di sini, dia berkata, Rabbul Malakta, Alhamdulillah. Jadi, perkataan, Rabbul Malakta, Alhamdulillah, yaitu, antara ruku, dan ketika tegak. Tidak dibaca ketika kita sudah tegak dalam berdiri. Merupakan kesalahan yang banyak yang kita dapati diantara manusia, yaitu, dia mengucapkan, Rabbana Walakal Ham, setelah tegak berdiri. Ini adalah suatu kesalahan. Samiya Allahul Iman Hamidah. Yaitu, kesalahannya dia baca setelah tegak berdiri. Samiya Allahul Iman Hamidah, Bain al-ruku'u, Bain al-rafa'u, Ma'araf'u al-yadain, Hadwal Udunain, Awa'adwal Mankibain. Naam. Jadi, mengucapkan apa? Samiya Allahul Iman Hamidah, antara apa? Antara ruku'u, dan antara apa? Antara tegak berdiri. Ketika sudah tegak, Awa'adwal Samiya Allahul Iman Hamidah, Rabbana Walakal Hamidah, Wajibah. Naam. Jadi, setelah tegak berdiri, dia mengucapkan, Rabbana Walakal Hamidah, dan ucapan Rabbana Walakal Hamidah, dan Samiya Allahul Iman Hamidah, ini adalah wajib. Dan disunahkan baginya untuk menambah sesuai dengan yang datang dari Rasulullah SAW. Dia menambahkan apa? Misalnya, hamdan, kathiran tayyiban fih, dan... Kemudian, dia sujud pada anggota badan yang tujuh. yasjud ala'adha al-seb'ah al-jabha wal-anf apa ya? al-jabha wal-anf hada'udhu al-awad jadi, anggota yang pertama, yaitu jidat dan hidung. Ini anggota yang pertama. ya'ni labud dan yumakin al-jabha wal-anf minasujud al-arud tidak boleh tidak, dia harus menempelkan jidatnya dan hidungnya di atas tanah. hada'al-awad al-thani batin al-kaffain kemudian, yang kedua, telapak tangannya. ada'al-thani wal-thalif ini, kedua dan ketiga. wa'al-rabi'u wal-khamis al-rukbatayn kemudian, kedua, lututnya. wa'al-sadis wa'al-sabi' batin atrafal kadamayn kemudian, yang keenam yang ketujuh atrafal kadamayn ujung daripada jari-jari kakinya. wa'yarus'i dan dia menempelkan kedua tumitnya. na'am. ini salah, yaitu yang ditimpelkan telapak jarinya. atau mengangkat kedua kakinya. wa'al-ahidah dunal-ukhra hakada. wa'al-ahidah alal-ukhra hakada. la'ayasih. la'ayasih. bagaimana engkau akan melakukan sementara engkau tidak tahu meletakkan telapak jari-jari kakinya di atas tanah. yaitu sebelum dia melaksanakan sholat yaitu dia melatih diri dulu. yajlis hakada. yajlis hakada. yajlis hakada. jadi dilatih di luar sholat yaitu perbuatan seperti itu yaitu supaya dalam sholatnya apa dia bisa meletakkan telapak jarinya di atas tanah. ثumma yusalli amam ahada al-tolabu kada wa'ayakul hal wadha'at awla linnuhu la'ayara kayif yusalli wa'ayasalli na'am. ya'ani yukallif insan yang yuraqib wa'ayasalli yandur fi asabi al-rijlain hal hiyya memakkan minal arz batin asabi amla kemudian dia meminta temannya yaitu untuk melihat sholatnya apakah sholatnya itu sesuai dengan ajaran rasulullah yaitu menempelkan telapak jarinya di atas tanah atau tidak yaitu meminta temannya untuk melihatnya yadumma al-asabi muttajah bihalal qibla hadwal udhunayna wa'adhu al-mukkibay ketika sujud yaitu meletakkan kedua tangannya kedua telapak tangannya sejajar apa sejajar telinga atau sejajar bahunya sebagaimana ketika takbiratul ihram jadi meletakkan kedua telapak tangan di atas tanah itu sejajar dengan telinga dan sejajar dengan kedua bahu tidak dia letakkan di bawah bahunya atau sejajar dengan perutnya sejajar dengan perutnya itu salah atau dia majukan di atas telinganya atau dia meletakkan kedua tangannya di atas tanah tidak boleh tidak harus mengangkat lengan tangannya di atas tanah tidak boleh ditimpelkan di atas tanah atau atau yang di atas tanah atau tidak sejajar tidak di atas tanah tidak harus menjauhkan harus menjauhkan anggota-anggota badani yang yaitu antara betis dan antara paha dan perut jadi yang direnggangkan atau dijauhkan dalam anggota-anggota tubuh itu ada tiga jadi apa yang dikatakan dalam sujud yaitu subhana rabbil a'la dan disunahkan untuk ditambah dan ucapan subhana rabbil a'la ini menunjukkan bahwasanya Allah itu maha tinggi menetapkan kalau Allah itu adalah maha tinggi jadi dalam sujud yaitu tidak menempelkan atau dia merenggangkannya betul kesiakan akan dia tidur saya tidak menjadikan saya tidak menunjukkan saya menggunakan sedikit saya tidak menunjukkan saya tidak menunjukkan jadi dia tidak menempelkan tidak menggabungkan dan tidak merenggangkan betul-betul seakan-akan dilihat sedang tidur baik ثم يجلس بين السجدتين الجلوس في الصلاة في كل مواضع الصلاة يَنْصِبَ الْيُمْنَا وَيَجْعَلَ بَاطٍ أَصَابِعَ الْيُمْنَ عَلَ الْأَرْضِ وَيَفْرِشَ الْيُسْرَ وَيَجْلِسَ عَلَيْهَا هذا الجلوس في كل جلس في الصلاة kemudian setelah itu duduk diantara dua sujud kemudian dalam sujud itu menempelkan telapak jarinya kemudian dibentangkan ditegalkan kakinya yang kanan kemudian kakinya yang kiri telapaknya yang kiri yaitu dia duduk إِذَنْ يَفْرِشَ الْيُسْرَ وَيَجْلِسَ عَلَيْهَا وَيَنْصِبَ الْيُمْنَا وَيَجْعَ الْأَصَابِعَ الْيُمْنَا مُتَّجْهِ الْبِالَ الْقِبْلَةِ jadi dia menegakkan kakinya yang kanan kemudian menempelkan telapak jarinya kemudian dia duduk di atas kaki kirinya dan jari-jari kaki kanannya itu harus menghadap qiblat kemudian dia menempelkan menggabungkan tangannya jari-jari tangannya kemudian dia meletakkan tangannya yaitu di akhir di akhir lutut di akhir-akhir apa di akhir-akhir paha dan merupakan satu kesalahan duduk dalam sholat yang untuk melihat apakah itu salah atau menggabungkan kedua tangannya tadi kakinya itu juga salah duduk seperti itu itu duduk yang dilarang di dalam sholat itu haram yang duduk seperti itu sebuah yaitu di akhir-akhir nah baik jadi sholat yang memiliki tiga rakat atau empat rakat dia duduk seperti itu kemudian dia menggenggam lututnya dengan telapak tangannya jadi dia menggerak-gerakan jarinya itu sampai salam kemudian dia membaca sampai salawat ibrahimiyah kemudian dia berlindung dari empat perkara yang sudah disebutkan oleh Rasulullah kemudian dia salam ke kanannya tanpa diikuti oleh bahu kanannya jadi dia salam dengan apa dengan menoleh itu tanpa menggerakkan bahunya kesalahan-kesalahan dalam salam kesalahan-kesalahan dalam salam kesalahan-kesalahan dalam salam dia memukul-mukul atau dia mengangkat telapak tangannya terima kasih telapak tangannya selamat menikmati berbaca